Anda mungkin pernah lihat meme seperti ini ya atau kalimat ini jadi di kalimat ini seolah-olah ini kata-kata Mark Zuckerberg pendiri Facebook saya heran ada orang-orang yang terlalu mengidolakan saya padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan muslim al-akhawarizmi karena tanpa algoritma dan aljabar maka jangan pernah bermimpi ada Facebook WhatsApp BBM lain games bahkan komputer Hai ini banyak banget bersliwaran dalam bentuk meme maupun dalam bentuk berita ya Hai cuman kalau anda cari kapan si Zuckerberg ngomong begini itu enggak ada videonya enggak ada berita di situs-situs berbahasa Inggris juga enggak ada yang ada situs-situs Indonesia semua gitu loh ini hoax ya bisa dikatakan ini hoax ya kalau ada yang bisa nunjukkan videonya bagus sih tapi enggak ada di YouTube itu bersliwaran seolah-olah Hai maksud berbicara nggak ada ini doang ditampilkan terus dibahas kemana-mana hoax ya tapi benarkah eh eh Hai al-khawarizmi ini orang hebat benar Hai dia Hai membuat aljabar ya menciptakan aljabar merumuskan satu sistem hitungan satu sistem hitungan jadi orang-orang Eropa tuh dulu belum punya angka tahun-tahun segitu ya tahun-tahun sebelum abad ke-10 itu belum punya angka Hai jadi eh kita tahu pakai angka Romawi itu ya kalau pakai angka Romawi itu susah mau penjumlahan mau apa mau pembagian segala macam ya dulu tuh nggak ada matematika nggak ada aljabarnya al-khawarizmi ini yang menciptakan sistem aljabar penjumlahan dan sebagainya nah kemudian angka yang kita kena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu ada nolnya juga itu dikenal sebagai angka Arab ya Arabic number itu sebetul memang sebesar itu kontribusinya cuma perlu dicatat juga bahwa al-khawarizmi ini sendiri mengambil angka itu sistem angka itu sebetulnya dari orang-orang India orang-orang India yang menciptakan dia memperkenalkannya ke masyarakat Eropa dan tentu saja memperkenalkan tadi sistem penjumlahan segala macam itu yang yang berbasis pada angka-angka itu ya tanpa angka mungkin orang zaman dulu cuman bisa jumlahkan sampai puluhan saat mungkin seratus juga nggak bisa sampai ribuan jutaan tuh nggak tahu karena nggak ada angkanya konsep angkanya belum ada itu al-khawarizmi al-khawarizmi ini di bahasanya orang Eropa namanya berubah jadi algoritm ya algoritm yang sekarang dikenal dengan algoritma ya algoritma itu proses logika ketika orang membuat program komputer itu disebut algoritma tapi apakah ya dia disebut sebagai Bapak Al-Jabar betul apakah dia satu-satunya orang yang mengembangkan matematika yang sekarang jadi basis komputasi itu ya enggak lah artinya tadi dia mengambil sesuatu yang sudah ada dari orang India kemudian setelah dia pun banyak lagi orang yang mengembangkannya gitu lah ya sampai kita kemudian mengenal adanya kalkulus adanya komputasi dan sebagainya jadi selalu begitu ada-ada satu tokoh ya dia ngambil dari sebelumnya orang sebelumnya juga mengembangkan tidak ada tokoh yang bisa dikatakan kalau nggak ada dia tuh nggak akan jadi tuh barang tuh nggak bisa seperti itu Einstein sendiri dalam teori relatifitas tuh ngambil rumus-rumus matematika dari orang lain ya kemudian rumusan Einstein itu sendiri pun juga dikembangkan lagi oleh banyak orang sehingga berkembang lah sains seperti sekarang jadi Al-Khawarizmi ini tokoh penting tokoh yang dihormati oleh ilmuwan tapi jangan dianggap seolah-olah cuma dia doang yang lain tuh nggak pernah disebut gitu loh nah yang paling penting lagi ada apa setelah zaman dia itu kontribusi dunia Islam itu tidak banyak ya orang-orang barat yang kemudian berkontribusi ya kemudian yang yang tadi yang minder-minderan itu bilang oh kalau nggak ada ini jadi yang ini terus disebut yang belakang-belakang ini nggak mau disebut nah itu jelek ya fakta aja tadi yang di belakang-belakang ini justru semakin tertinggal dunia Islam setelah setelah abad pertengahan itu udah semakin tertinggal dalam hal sains nah itu yang yang sebetulnya harus jadi fokus perhatian sekarang bagaimana memperbaikinya jangan sibuk bikin-bikin hoax begini aja untuk menghibur diri gitu loh ya sadari bahwa kita tuh tertinggal yuk kita bekerja keras untuk berkontribusi lebih banyak bukan cuma tepuk-tepuk dada dengan prestasi orang masa lalu gitu loh poinnya ini tadi adalah video dari dokter Keith Moore profesor Keith Moore ini orang sangat populer di dunia Islam karena dia menulis buku tentang emberiologi dalam Quran jadi Keith Moore ini mengatakan bahwa ayat-ayat Quran yang menggambarkan pertumbuhan bayi dalam kandungan cocok dengan ilmu emberiologi yang dia tekuni tentu saja pendapat dia itu dikritik oleh banyak sains tapi saya banyak ilmuwan tapi saya nggak bahas itu Keith Moore ini diklaim masuk Islam oleh banyak sekali orang Islam oleh banyak sekali situs-situs Islam tapi seperti Anda saksikan tadi dari mulut dia sendiri ya saya nggak perlu masuk Islam dia cuma mengatakan saya orang Kristen yang taat dibesarkan dari keluarga Kristen dan punya keyakinan tentang Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Islam jadi dia tetap seorang Kristen Maurice Buckel juga begitu Maurice Buckel itu diklaim dimana-mana seolah-olah dia masuk Islam itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Maurice Buckel itu masuk Islam yang banyak ada banyak lagi orang yang diklaim sebagai orang yang masuk Islam yang fenomenal itu Niels Armstrong orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan itu diklaim di dunia Islam bahwa dia itu dengar azan di bulan kemudian masuk Islam itu dari tahun 80-an itu gencar banget dan sampai sekarang masih ada orang yang percaya sampai Niels Armstrong itu perlu kirim surat ke Presiden Islamic Center di India Delhi untuk membantah dia bantah gue gak pernah dengar suara azan di bulan gue gak pernah masuk Islam dia bilang itu malu-maluin banget sebenarnya ya dan ada banyak-banyak lagi tokoh-tokoh yang diklaim baik secara jelas namanya disebutkan maupun dikatakan bahwa ilmuwan non-muslim itu berbondong-bondong masuk Islam ini hoax ya ya adalah satu dua orang yang masuk Islam ya ada beberapa yang masuk Islam tapi kalau dibilang berbondong-bondong beramai-ramai itu hoax dan tokoh-tokoh yang tadi saya nyatakan jelas namanya itu itu hoax ya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia yang memberi kita kekuatan bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi ku katakan bersuka citalah Tuhan Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus dimuliakanlah alam dan bapak kita selama-lamanya amin amin segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia yang memberi kita kekuatan bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi ku katakan bersuka citalah Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus dimuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya amin segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan sekali lagi ku katakan bersuka citalah amin selamat menikmati